Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Di sini untuk mata kuliah komunikasi data, saya mencoba membuat video agar kalian bisa lebih mudah memahami materinya. Jadi, saya di sini membuat tiga buah video sesuai dengan materi-materinya. Video yang pertama yaitu tentang konsep dasar dari komunikasi data dan oscillier. Kemudian yang kedua, video yang kedua, yaitu tentang bentuk komunikasi data itu seperti apa. Kemudian yang ketiga tentang sistem transmisi data. Nah, di sini untuk file PPT-nya atau file PowerPoint-nya, saya jadikan satu, saya rangkum semuanya menjadi satu file PPT. Untuk videonya tetap dibagi menjadi tiga. Oke, kita masuk saja ke videonya. Materi videonya, yaitu di sini rangkuman konsep dasar, bentuk, dan sistem transmisi data. Untuk garis besarnya, apa yang dibahas. Jadi, ada tiga. Yang pertama, konsep dasar dan oscillier. Kemudian yang kedua, bentuk komunikasi data. Itu secara offline maupun secara online. Kemudian, sistem transmisi data. Nah, di sistem transmisi data itu, ada tiga pembahasan. Yang pertama, terkait jenis dan macam transmisi datanya. Kemudian yang kedua, terkait pengkodean data. Yang ketiga, terkait dengan data link control. Oke, kita masuk ke materi yang pertama dulu. Tentang konsep dasar dan oscillier. Nah, kita sebelum kita masuk ke oscillier, kita ada baiknya mengetahui terlebih dahulu definisi dari komunikasi data. Apa sih itu komunikasi data? Kenapa sih kalian belajar komunikasi data? Nah, di sini komunikasi data, kalau dilihat secara definisi itu, dia adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Jadi, maksud di sini, di komunikasi data itu ada sebuah pengiriman data secara elektronik melalui beberapa media transmisi atau elektronik data interkines. Nah, media tersebut dapat berubah, sorry, bukan berubah, berupa media kabel ataupun wireless. Jadi, media, medium transmisinya itu bisa berubah kabel ataupun tanpa kabel. Oke, selanjutnya definisi yang kedua, jaringan komputer atau jaringan komunikasi data. Kalau yang pertama tadi komunikasi data, di sini kita masuk jaringan komunikasi data. Nah, kalau kita sebut sebagai jaringan komunikasi data, dia adalah kumpulan dari komputer, printer, dan peralatan lainnya yang saling terhubung. Jadi, semua perangkat yang saling terhubung membentuk sebuah jaringan komunikasi data. Jadi, yang terhubungnya itu ya pasti ada perangkatnya, pasti ada media transmisinya. Kemudian yang ketiga, tentang definisi sistem komunikasi data. Nah, kalau kita sudah masuk ke sistem, nah itu semuanya ada di situ. Ada jaringan komunikasinya, ada orang yang mengirimnya, ada pengirimnya, ada orang yang menerimanya, atau perangkat penerimanya, ada juga yang mengelola dan mengendalikan jaringannya. Jadi, ada yang sebagai kontrol jaringannya. Itu membutuhkan sebuah sistem komunikasi data. Oke, kita lanjut. Modul komunikasi data. Nah, jadi di model ini saya sudah menjelaskan ke kalian juga. Jadi, ada sumber, ada transmitter, ada sistem transmisi, ada penerima, ada destination. Nah, ini di sumber itu ya, contohnya itu perangkat kalian. Mau smartphone, mau laptop, itu sumber. Kemudian, transmiternya itu ya, dia masuk ke modul yang ada di smartphone atau laptop kalian. Itu sebagai pengirim. Nah, tugas di si transmitter itu dia harus mengkonversi, yang tadi di handphone kalian itu datanya digital, agar bisa menjadi sebuah data analog. Kenapa analog? Karena jika ingin mengelalui sebuah sistem transmisi atau media transmisi, data yang tersebut harus dirubah ke dahulu ke dalam untuk sinyal analog. Kemudian, dari sistem transmisi atau media transmisi, masuk ke receiver atau penerima. Nah, ini datanya juga masih analog, ada proses modulator, ada proses demodulator di sini. Oke, jadi merubah sinyal analog, si receiver itu menjadi sinyal digital, agar bisa sampai ke tujuan atau destination. Contohnya itu ya, kalau jika seseorang ingin mengirimkan file, atau kalian ingin mengirimkan sebuah lagu ke teman kalian, pastinya ada media transmisi yang digunakan, misalnya tiap orang mau menggunakan gabel data, mau menggunakan wifi. Nah, kita contohkan menggunakan wifi. Di sini kalian mengirimkan file, berarti di sini di smartphone kalian pasti ada modul wifi-nya. Nah, itu modul wifi-nya sebagai pengirimnya di situ. Kemudian, ada gelombang radio pasti sistem transmisinya, karena menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kemudian, masuk ke penerima. Jadi, di handphone teman kalian pastinya harus ada modul wifi juga, atau di komputer teman kalian harus ada modul wifi juga, agar dia bisa diproses datanya sampai ke laptop atau smartphone teman kalian. Jadi, file lagunya itu atau MP3-nya bisa sampai ke tujuan. Oke, lanjut. Di sini, kita masuk ke protokol komunikasi data. Jadi, maksudnya protokol itu apa sih? Ya, itu pastinya protokol itu. Protokol itu, kalau kita lihat definisinya secara sederhana ya, adalah sebuah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Nah, jadi kalau masuk komunikasi data, media untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima itu, apa sih maksudnya? Ya, ada aturannya nggak sih untuk mengirimkan konten tersebut atau file tersebut? Nah, itu masuk ke protokol. Jadi, berisi aturan-aturan dan perjanjian yang mengatur protokaran informasi antar komputer. Jadi, agar pengirim bisa mengirimkan file ke penerima, otomatis dia harus mengikuti protokol atau aturan-aturan yang ada. Nah, di sini, di protokol itu, mendefinisikan apa aja? Yang pertama adalah sintaks. Nah, ini sintaks ini secara simpel gitu ya format datanya, susunan datanya. Contohnya apa sih sintaks itu ya? Seperti bit-bit, binar, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Nah, itu angka 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu, bit digital itu ya disebut sintaks. Kemudian semantiks. Apa sih itu semantiks? Nah, semantiks itu, dia adalah arti dari bit-bit yang ada di sintaks. Nah, contohnya di bawah ini, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ini maksudnya apa sih? Oh, ternyata maksudnya please synchronize. Nah, please synchronize itu adalah semantiks. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke auxiliar. Oke, kita bahas selanjutnya adalah auxiliar. Nah, auxiliar itu apa sih? Kita mulai dari singkatannya dulu. Nah, singkatan auxiliar itu adalah open system interconnection. Nah, di sini auxiliar itu berfungsi untuk apa? Nah, ini sebagai standar umum, protokol atau acuan dalam membangun sebuah jaringan. Jadi, di sini semua komputer-komputer atau perangkat, agar bisa saling komunikasi, mereka harus menggunakan standar umum ini. Jadi, bagai protokol umum yang harus digunakan agar sebuah perangkat bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini ada tujuh layer. Dari layer fisikalnya dulu, itu ada layer pertama, physical layer. Kemudian, ada data link layer. Kemudian ada network layer. Ada transport layer. Ada session layer. Ada presentation layer. Ada application layer. Nah, kita akan bahas setelah satu di slide berikutnya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke masing-masing layernya. Nah, kategian layer tersebut dibagi menjadi dua. Ada yang bertidak sebagai host layer. Ada yang bertidak sebagai media layer. Kita masuk dulu yang pertama, host layer. Nah, di sini si host layer itu, dia layer-layer apa saja sih yang masuk ke dalam host layer. Yang pertama, application, presentation, session, dan transport. Jadi, layer application sampai transport itu dia masuk ke dalam host layer. Nah, fungsinya host layer itu apa? Jadi, fungsinya adalah untuk menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Jadi, keempat layer ini dia akan menjamin pengiriman data itu akurat. Jadi, dari segala berbagai macam perangkat. Kemudian, yang kedua adalah media layers. Media layers itu dari physical layer, data link layer, sampai ke netto layer. Tugasnya apa sih? Nah, dia tugasnya adalah mengontrol pengiriman pesan secara fisik melalui jaringan. Nah, ini maksudnya yang secara fisik itu ya kita bisa dilihat secara real seperti apa sih perangkatnya gitu. Jadi, dia tugasnya ya mengontrol pengiriman pesan, pengiriman informasinya itu di dalam sebuah jaringan. Nah, kemudian di sini, di layer aplikasi, di tool, informasi yang masih berupa data. Di layer presentation, informasi yang juga masih berupa data. Di session, informasinya juga masih di dalam bentuk data. Kemudian, di transport, dia sudah menjadi segmen. Di network, dia pecah lagi menjadi paket. Sudah menjadi paket di sini. Kemudian, di data link, ya paket juga. Kemudian masuk ke physical. Atau ke physical itu ya, ke kabelnya itu. Ke media transmisinya. Nah, itu sudah dalam bentuk bilangan binar atau bit-bit data. Oke, lanjut. Di sini, kita masuk ke layer yang pertama. Itu adalah layer application. Nah, di sini layer application itu, kalau kita lihat tanggung jawabnya, dia menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas petukaran informasi antar program komputer. Automatis, komunikasi antar program komputer itu kan butuh sebuah aplikasi atau antara muka ke pengguna. Jadi, istilahnya di sini, di application layer itu, dia basisnya adalah aplikasi. Contohnya, contohnya aplikasi browser, Google Chrome. Nah, itu aplikasi Google Chrome itu masuk ke application layer. Kemudian untuk email, menggunakan Microsoft Outlook. Nah, aplikasi Microsoft Outlook itu, dia adalah masuk ke layer application. Contoh yang lainnya ya, untuk video conferencing, menggunakan Skype. Kemudian, untuk menggunakan sharing file, menggunakan FTP atau file transfer protokol. Nah, bisa juga. Contohnya, kalian kalau misalnya mau PGG dengan dosen, bisa menggunakan Google Hangouts, Meet, ataupun menggunakan Zoom. Nah, itu sebuah aplikasi. Itu masuk ke layer, application layer. Ini yang contohnya, ini ada program email, dan lain sebagainya. Kemudian, apa saja sih protokol-protokol yang ada di application layer? Nah, ini bisa kalian lihat sendiri, ada FTP, file transfer protokol, yaitu untuk sharing file. Kemudian ada HTTP, hypertext transfer protokol, yaitu untuk browsing internet. Kemudian, NFS, atau network crash system, yaitu dia digunakan untuk membuat sebuah media penyimpanan secara cloud di situ. Kemudian ada DNS, atau domain name system. Itu ya, seperti yang kita pernah bahas, dia merubah IP ke dalam bentuk domain nama, agar dia mudah diingat. Kemudian ada selanjutnya, MIME, multi-purpose internal mail extension di sini. Nah, itu MIME itu dia fungsinya, dia protokol yang digunakan untuk mengirim file binar ke dalam bentuk text. Kemudian ada lagi SMB, server message blog. Nah, ini protokol ini digunakan untuk men-transfer server-server file ke DOS dan Windows. Kemudian ada DHCP, Dynamic Configuration Protocol. Nah, di sini DHCP itu ya, dia akan memberikan alamat IP ke komputer atau ke perangkat lain yang memintanya secara otomatis. Jadi, kalau kalian tahu settingan router, ada yang DHCP, ada yang static. Kalau static, kalian harus isi IP sendiri, tapi kalau DHCP, kalian bisa menerima IP secara otomatis dari router. Kemudian ada POP3, Post Office Protocol, yaitu digunakan untuk email. Kemudian, NNTP, Network News Transfer Protocol, ya digunakan juga protokol ini untuk sharing informasi, berupa berita, ataupun berupa news, RSS news di situ. Oke, selanjutnya masuk ke presentation layer. Nah, ini di presentation layer itu tugasnya apa sih? Di sini dia bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk transfer data. Nah, di sini data tersebut agar bisa diterjemahkan, agar bisa dipahamin oleh layar-layar berikutnya, atau layar-layar jaringan, itu harus masuk dulu ke presentation layer. Nah, itu contoh. Gampangnya itu ya, layanan itu seperti mengkonversi format text ke dalam bentuk ASCII. Untuk sebuah dokumen. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian, yang lainnya ada GIF, animasi. Kemudian, GPG untuk gambar. Jadi, terkait dengan extension-extensionnya. Karena yang bisa dipahami oleh layar-layar berikutnya itu, atau yang bisa masuk ke dalam jaringan itu, ya sudah. sesuai extension-nya yang bisa dibungkus, atau yang sudah dibungkus oleh si presentation layer. Kemudian, layar ini membentuk kode konversi, transaksi data, enkripsi, dan konversinya. Nah, di sini, di layar ini juga maksudnya di sini adalah membentuk sebuah encapsulation, atau pembukusan data, agar sesuai format jaringan. Kemudian, protokol yang ada di presentation layer itu, ya, tadi yang ada GPG, GIF, MP4. Nah, ini protokol lainnya itu, ini sama seperti di, hampir sama seperti di application layer. Nah, ini, makanya, application presentation session itu, dia, sebenarnya, hampir sama kalau di TCP IP. TCP IP layer. Nah, di sini ada telnet. Nah, telnet itu apa sih? Singkatan dari telecommunication network. Nah, di sini digunakan, telnet ini digunakan untuk membuka kunci jaringan. Jadi, bagaimana kalian bisa masuk ke komputer teman kalian, otomatis dia harus menggunakan teknologi untuk membuka jaringan tersebut. Oke, selanjutnya network cell. Nah, network cell itu, protokol, sama seperti protokol remote VNC. Atau VNC itu, panjangannya virtual network computing. Jadi, semacam remote access ke komputer tujuan. Seperti, ya, remote access connection, ataupun VNC, ataupun team viewer. Nah, seperti itu, network cell itu. Kemudian, selanjutnya ada SNMP, atau Simple Network Management Protocol. Nah, protokol SNMP itu digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Jadi, untuk melakukan manajemen sebuah jaringan di situ. Oke, lanjut ke, selanjutnya berikutnya itu, session layer. Nah, di sini session layer itu tugasnya apa sih? Nah, di sini tugasnya adalah menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Koneksi ini disebut sebagai session. atau dengan kata lain juga, di lapisan ke session ini, itu mendefinisikan bagaimana koneksi itu dapat dibuat, dipelihara, ataupun dihancurkan. Nah, itu fungsi session layer itu. Kemudian, protokol apa saja sih yang ada di session layer? Itu contohnya yang pertama adalah RPC, atau Remote Procedure Call. Kemudian ada SMB, Server Message Block. Kemudian ada NetBIOS, Network Basic Input Output System. Oke, untuk yang pertama adalah RPC. Nah, RPC itu ada apa sih RPC? RPC itu adalah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Nah, di sini untuk mendapatkan akses itu ke dalam sebuah server harus menyediakan layanan remote prosedurnya juga di situ. Kemudian yang kedua adalah SMB ya. SMB itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, si SMB ini juga masuk ke session layer. Nah, SMB itu, Server Message Block itu, yang tadi saya sudah sebutkan, di benangkut untuk mentransfer-transfer server-server file ke DOS dan Windows. Kemudian, selanjutnya itu adalah NetBIOS, atau Network Basic Input Output System. Nah, di NetBIOS itu berfungsi sebagai penyiaran pesan. Maksud dari penyiaran pesan tadi, itu dia memungkinkan user mengirimkan pesan tunggal secara serempak ke komputer lain yang terkoneksi di situ. Itu adalah NetBIOS. Kemudian kita lanjut ke transport layer. Nah, ini di sini dia bertanggung jawab membagi data menjadi segmen. Jadi, data tersebut dipecah kembali menjadi segmen. Kemudian dia menjaga koneksi leolita end-to-end-nya antar terminal. Dan menyediakan penanganan error, atau error handling di sini. Nah, secara sederhananya itu, transport layer itu dia mecah data. Jadi, di fungsi itu adalah memecah data ke dalam paket-paket data. Serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut. Sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuannya setelah diterima. Oke. Selain itu juga, di transport layer ini, dia membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses. Dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Itu adalah transport layer. protokol transport layer ada apa saja? Yang pertama adalah TCP. Transmission Control Protocol. Kemudian ada UDP, User Datagram Protocol. Nah, di dalam TCP itu, dia protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Jadi, semua lapisan yang ada di lapisan transport itu ada di protokol ini. Jadi, informasinya sangat banyak di sini. Kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol. Nah, di sini protokol UDP itu adalah protokol connectionless dan process-to-process yang hanya menambahkan alamat port. Kemudian ada take some error control dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Jadi, di User Datagram Protocol itu ada penambahan alamat port komunikasinya. Kemudian ada check some error-nya. Kemudian ada panjang informasinya atau information length-nya itu berapa. Jadi, si data tersebut ditambah lagi kompeten-kompeten ini agar bisa sampai ke layer network. Oke, selanjutnya ada network layer. dia untuk apa sih network layer? Dia itu bertanggung jawab untuk menentukan alamat jaringan. Menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan dan menjaga antrian traffic di jaringan. Nah, data padel ini ya tadi kita sudah bahas belum untuk paket. Itu maksudnya di sini si network layer itu dia yang menentukan jalur. jalurnya melalui rute apa? Melalui rute mana sih? Nah, itu network layer. Jadi, dia melakukan routing mengalukan pengalamatan Nah, itu adalah tugas di network layer. Jadi, juga dia bisa mendefinisikan alamat-alamat IP kemudian membuat header untuk paket-paket data yang akan dikirimkan dan juga dia melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router atau switch layer tiga. Ini di situ. Nah, ini protokol network layer ada apa aja? Yang pertama ada IP ini pasti kalian sudah tahu internet networking protocol Nah, itu mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket yang disebut data gram itu yang IP Kemudian ada ARP address resolution protocol Nah, ini protokolnya digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer kemudian ada RARP di force address resolution protocol Nah, itu digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer Kemudian ada ICMP Nah, ini adalah internet control message protocol Nah, ini digunakan oleh sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya Jadi, kalau misalnya kalian mengeringkan email tidak berhasil Nah, itu informasi itu masuk ke dalam protokol ICMP Kemudian ada terakhir ada IGMP IGMP itu internet group message protocol Nah, ini digunakan untuk memberikan fasilitas pesan yang simultan kepada grup penerima Jadi, secara banyak di sini Ada batch di sini Kemudian selanjutnya ada data link Nah, di sini di data link itu dia tugasnya menyediakan link untuk data memaketkannya menjadi frame yang berhubungan dengan hardware kemudian diangkut melalui media komunikasinya dengan kartu jaringan mengatur komunikasi layer fisikal antar sistem koneksi dan penanganan error Nah, secara sederhana itu di data link ini dia menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut juga sebagai frame jadi dia pembentukan frame di situ Selain itu di level ini terjadi juga proses koreksi kesalahan atau error control jadi pada saat pengiriman bermasalah frame bermasalah nah itu ada proses error control kemudian ada flow control atau mengatur arus pengirimannya itu flow control dan pengalaman perangkat keras seperti media access control address atau make address jadi make address ini informasi make address juga bisa lihat di sini di data link nah ya dia juga bisa menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub bridge repeater dan switch itu beroperasi nah ini apa namanya spesifikasi dari data link layer nah ini protokol data link layer itu ada PPP atau point-to-point protokol nah ini protokol itu digunakan untuk point-to-point pada suatu jaringan kemudian ada slip atau SLIP itu serial internet protokol nah protokol ini digunakan untuk penyambungan secara serial gitu kemudian yang terakhir adalah physical layer nah ini bertanggung jawab apa sih si physical layer itu itu bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan men-transfernya melalui media seperti kabel dan udara juga disitu dan menjaga koneksi fisik antara sistem ini terkait fisiknya media fisiknya itu masuk ke physical layer nah bagian physical layer itu contohnya network interface card gitu NIC kemudian ada juga arsitektur jaringannya contohnya ethernet dan tokenering kemudian topologi jaringannya terus pengkabelannya seperti apa jadi ada fisik juga kemudian ada sistemnya seperti apa manajemen sistemnya seperti apa nah itu masuk ke physical layer nah yang masuk ke data ke physical layer itu datanya ya sudah berupa 1 0 1 0 atau data bit disini oke selanjutnya saya akan memberikan contoh proses pengiriman email ke komputer tujuan kita lihat berdasarkan auxiliarnya nah contohnya kita mengirimkan email tadi nah disini application layer mengirimkan data ke komputer lain jadi si application layer ini contohnya mengirimkan email mengirimkan data ke komputer lain kemudian masuk ke presentation layer dia melakukan konversi email menjadi format jaringan kemudian session layer membentuk sesi perjalanan data sampai proses pengiriman selesai dilaksanakan kemudian di transport layer pengirim memecah data dan dikumpulkan lagi di transport layer penerima kemudian di network layer membuatkan sebuah alamat dan menuntun data sampai ke tujuan kemudian di data link layer kemudian membentuk data menjadi frame dan juga alamat fisik kemudian masuk ke physical layer lalu di physical layer itu data akan dikirim lewat medium jaringan ke lapisan transport penerimanya disitu nah setelahnya alur berbarik dari physical layer ke komputer penerima ke application layer oke kita lanjutkan nah disini saya sudah mendesain sebuah jaringan jaringan itu ada dua komputer ada satu switch ada satu server nah disini kita akan mencoba bagaimana sih proses auxiliary itu di dalam setting dalam membuat sebuah jaringan itu pastinya masing-masing komputer ini harus diberikan IP terlebih dahulu karena settingannya kita coba yang static nah ini kita coba klik disini nah ini untuk mengisi IP nya masuk ke config sorry kadex soft IP configuration nah disini ada IP address nah disini kalian masukkan kemudian ada subnet max ada default gateway ada DNS server nah disini saya coba membuat sebuah koneksi jaringan lokal disini ada web server disini jadi di server telkom itu ada sebuah web ada sebuah web yang bisa diakses oleh PC nya si Andi sama PC nya si Intan nah kita coba sebelumnya kita harus tes koneksi dulu apakah PC Andi bisa terkoneksi ke server telkom dan bisa terkoneksi ke PC Intan oke kita kirim pesan ke ini sukses ini ada ICMB yang protokol tadi untuk notifikasi pesan itu sukses atau tidak kita kirim lagi pesan dari Intan server telkom juga sukses oke kemudian dari PC Andi ke PC Intan oke berarti koneksi sudah tidak ada masalah nah ini tadi sudah diberikan IP PC Andi kemudian PC Intan sudah diberikan IP kemudian server juga sudah diberikan IP nah dia agar bisa terkoneksi ke web disini default gateway si PC Andi sama si PC Intan harus terisi IP nya si server nah kita lihat IP nya si server berapa itu kita lihat disini nah ini 192 168 0 ini IP si server otomatis agar bisa mengakses web server nya disini juga gateway nya harus memasukkan IP si server kemudian DNS server nya juga harus memasukkan IP si server karena domainnya sistem itu server nya ada di server telekom tadi nah ini kalau sudah oke ya kita coba saja disini nah disini kita coba untuk mengakses websitenya website server telekom tadi kita masukkan www disini kita lihat dulu kita lihat dulu disini untuk domainnya apa oke kita coba lihat DNS nya apa telekom sisco .ac.id oke kita coba akses dari PC Andi telkom sisco .ac.id enter oke udah terponeksi berarti sudah bisa mengakses web nya oke terima kasih cukup sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.